Akan seperti apa ya bumi jika menjadi satu-satunya planet dalam tata surya? Atau apa yang akan terjadi terhadap planet kita jika bulan menghilang? Terus apa jadinya andai dinosaurus nggak pernah punah? Kita semua pernah mendengar cerita ini. Lebih dari 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Hampir 75 persen makhluk hidup yang mengguni planet ini saat itu musnah dalam kepunahan masal. Di antaranya ada dinosaurus. Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor, semuanya punah. Tapi karena itu kita semua bisa hidup. Menurut sains, umat manusia bisa berkembang lebih aman tanpa diburu makhluk-makhluk raksasa ini. Tapi apa jadinya jika asteroid itu jatuh beberapa kilometer jauhnya dari tempat jatuhnya itu? Akan seperti apa dunia hari ini? Bayangin kamu lagi nyusurin jalan kesualaian lokal dan ketemu T-Rex sebesar truk. Apakah itu bisa terjadi di alam semesta alternatif yang sedang kita bahas ini? Nah, dinosaurus harus bertahan menghadapi lebih dari asteroid untuk bisa tetap hidup sekarang ini. Sekitar 55 juta tahun lalu, suhu di planet kita meningkat. Iklim menjadi 8 derajat Celcius lebih panas dibanding saat ini, hutan hujan tropis tumbuh dengan subur dan vegetasi melimpah. Dalam skenario ini, dinosaurus pemakan tumbuhan akan berkembang tapi tampilannya akan agak lain. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di masa itu nggak begitu kaya nutrisi. Ini berarti kemungkinan ukuran dinosaurus akan mengecil karena nggak punya cukup energi untuk tumbuh sampai ukuran raksasanya. Lalu, sekitar 34 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Antartika terpisah hingga iklim menjadi lebih sejuk dan kering. Dalam periode ini, mungkin satu-satunya yang akan bertahan adalah dinosaurus berkaki panjang. Saat itu, hewan-hewan harus berjalan jauh untuk berburu karena musim mulai berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Dibanding mamalia dalam periode itu, dinosaurus punya kelebihan signifikan seperti jumlah gigi lebih banyak atau pengelihatan lebih tajam. Dan, omong-omong soal mamalia, sebagiannya mungkin nggak berevolusi dan mereka akan jadi mangsa dinosaurus lebih dulu. Oh iya, apa kamu tahu kalau saat ini masih ada beberapa dinosaurus yang hidup di antara kita? Contohnya, merpati atau burung secara umum. Semua unggas ini berevolusi dari dinosaurus lho. Pasti kamu pernah baca kan kalau kita cuma memakai 10% otak kita. Kalau ini benar, apa yang akan terjadi kalau kamu memakai 100% otakmu? Apa kamu akan bisa menggubah simponi? Apa kamu akan jadi orang jenius di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan bernilai miliaran rupiah dalam semalam? Yuk, kita mulai dengan fakta-faktanya. Kita bukan cuma memakai 10% kapasitas otak kita. Konsep ini jadi populer banget karena film, tapi ini kurang akurat. Yang benar, sebagian besar otakmu aktif sepanjang waktu. Tapi nggak semua bagian bekerja serentak dan persentase persisnya bervariasi pada setiap orang. Para neurolog mengatakan, kamu nggak akan memakai 100% kapasitas otakmu sekaligus. Tubuhmu nggak akan punya cukup energi untuk itu, yang artinya kamu akan selalu lapar. Bayangin jumlah kalori yang harus kamu konsumsi agar hal itu bisa terjadi. Kamu juga akan dibatasi oleh kebutuhan dasar tubuhmu. Bernapas, mencerna makanan, dan mengedarkan darah. Jadi, jika memakai seluruh kapasitas otakmu, kamu akan selalu capek sepanjang waktu. Ini lebih buruk dari lari maraton tanpa persiapan. Otak akan butuh seluruh darah yang kamu miliki, yang artinya lebih sedikit oksigen bagi paru-parumu. Berbagai organ akan mulai berhenti berfungsi satu demi satu. Pendeknya, ini akan mengerikan bagi kesehatanmu. Omong-omong, beberapa peneliti memperkirakan lebih dari 60% otak tersusun atas sesuatu yang disebut materi gelap saraf. Dengan kata lain, materi gelap ini terdiri dari saraf-saraf tanpa tujuan jelas atau yang nggak merespon berbagai stimulus biasa. Maraton adalah salah satu aduk kekuatan dan daya tahan terberat di dunia. Tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu mutusin untuk lari maraton tanpa latihan? Data statistiknya luar biasa, hampir 50% peserta gugur dalam kompetisi itu sebelum garis finis. Maraton biasa berjarak 42 km, dan jika kamu nggak terbiasa beraktifitas fisik, ini adalah tantangan besar. Mungkin kamu akan bisa menempuh 1,5 km pertama tanpa masalah serius, tapi kamu bernafas dengan tersengal-sengal dan berat lewat mulutmu. Pada kilometer kelima, suhu tubuhmu akan melonjak naik, dan kamu akan merasa seperti meriang ringan. Kemungkinan besar kamu akan nyerah sampai di sini. Tapi jika kamu putusin untuk lanjut, kamu harus mengecoh pikiran dan tubuhmu untuk lari 37 km lagi. Sampai kilometer ke-32, kamu akan mengalami hambatan atau semacam penghalang dari dalam tubuhmu sendiri. Tubuhmu mungkin telah membakar seluruh cadangan glukosa, dan kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Pelari berpengalaman sekalipun sering ngalamin kondisi ini lho. Di akhir maraton, kamu akan berjanji pada dirimu sendiri, nggak akan lari maraton lagi. Kamu akan ninggalin kompetisi minimal dengan beberapa kram dan ingin makan macam-macam makanan. Nah, sekarang coba bayangin ini. Ini malam yang cerah dan indah, di langit nggak ada awan, dan kamu bisa melihat dua planet paling terang berkedip-kedip di atas sana. Itu planet Mars dan Venus. Kebayang nggak apa jadinya kalau bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya? Kalau planet-planet lain nggak pernah ada, segalanya akan benar-benar berbeda di bumi kita. Planet-planet dalam tata surya bekerja sama saling menjaga satu sama lain tetap berada di tempatnya dengan gaya gravitasinya. Nah, jika Merkurius atau Venus nggak ada lagi, bumi bakal meluncur lebih dekat ke matahari. Suhu atmosfer kita akan mirip dengan suhu permukaan Merkurius, yaitu 430 derajat Celcius. Ini bikin mustahil ada kehidupan di bumi. Tapi jika Jupiter dan Saturnus menghilang, kemungkinan besar bumi justru akan meluncur menjauhi matahari dan suhunya akan turun sampai di bawah minus 130 derajat Celcius. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, kemungkinan itu hanya berupa kehidupan dalam air. Posisi bumi dalam tata surya bukan cuma berpengaruh terhadap semua bentuk kehidupan, tapi juga menentukan musim, panjang hari, dan juga tahun. Bayangin bukan cuma nggak ada planet lain, tapi bulan juga nggak ada. Apa jadinya jika suatu hari bulan tiba-tiba lenyap? Ini bakal mengakibatkan bencana besar. Bulan paling besar pengaruhnya terhadap pasang surut air di bumi. Di alam semesta tanpa bulan, air akan mengalami surut sekitar 75 persennya. Ini akan berdampak besar terhadap kepiting, kerang, dan siput laut yang hidup di zona pasang surut. Konsekuensinya, ini akan mengganggu pasokan makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar. Lambat laun, ini pun memengaruhi seluruh ekosistem pesisir. Cuaca bumi akan berubah. Pasang surut dan arus pasang surut membantu mencampur air artik yang dingin dengan air yang lebih hangat dari kawasan tropis hingga iklim di seluruh dunia stabil. Cuaca menjadi hampir mustahil untuk diperkirakan dan perbedaan suhu rata-rata antara tempat-tempat terpanas dan terdingin di bumi akan sangat ekstrem. Tidak adanya bulan juga akan memengaruhi kemiringan bumi. Sekarang ini poros bumi miring sebesar 23,5 derajat, terutama disebabkan gravitasi bulan. Tanpa adanya bulan, poros bumi akan bergoyang antara 10 sampai 45 derajat. Ilmuwan percaya perbedaan kecil sekalipun dalam kemiringan bumi bisa membawa perubahan besar seperti zaman es. Selain itu, langit tanpa bulan akan memutarbalikan kehidupan banyak binatang malam. Ngengat telah berevolusi untuk bergerak dengan cahaya bulan dan bintang, bayi kura-kura yang baru menetas memakai cahaya bulan untuk mencari jalan ke laut, berbagai hewan bergantung baik pada kegelapan maupun sedikit cahaya bulan untuk berburu dengan efektif. Nah, gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan kita bayangin, seperti apa jika kamu hidup di zaman Mesir kuno? Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Mesir kuno bertanggung jawab atas pembangunan beberapa simbol paling dikenal di dunia, piramida-piramida gitsa. Kalau hidup di zaman Mesir kuno, kamu akan menyaksikan masa terobosan ilmiah dan matematika yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno mengatur masyarakat mereka dalam struktur sosial ketat, jadi mungkin kamu harus masuk salah satu di antaranya. Kamu mungkin lahir sebagai pekerja, petani atau spesialis, entah itu tentara, pelaut atau guru. Atau kamu juga bisa jadi bagian dari kaum elit Mesir. Jika kamu seorang petani, mungkin kamu akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu-bata lumpur. Kamu akan punya oven batu dan makananmu akan kamu simpan di dalam lubang di tanah. Kamu menghabiskan hari-harimu untuk merawat ladangmu di tepi sungai Nil atau mengurus ternak dan bebek. Di hari pembayaran pajak, kamu mengemas sebagian panenmu dan membawanya ke kuil sebagai bayaran untuk pemakaian tanah. Sebagai anggota kalangan elit, kamu akan ngabisin sebagian besar waktumu di berbagai perjamuan makan. Kamu akan mengenakan banyak emas dan batu-batu semi permata untuk mamerin kekayaanmu. Jika hidup di Mesir kuno, kamu mungkin jadi salah satu penemu meja. Iya, sebelum bangsa Mesir, belum ada benda yang namanya meja lho. Penemuan ini muncul sebagai cara agar makanan tidak diletakkan di lantai. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi tujuh kali lebih terang. Semakin dekat bulan kecakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan dua kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. Dua atau tiga tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari satu juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3, yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu, agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih, berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit. Tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluorescence. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi, ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin. Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan, beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali. Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan. Tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya, ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombar diran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval. Itulah sebabnya, jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi, gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa km di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana.